Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Sharing kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk melihat kesehatan dari baterai laptop kita ya teman-teman Nah jadi di kasus kali ini adalah Cara ini bisa teman-teman lakukan ketika mungkin teman-teman Ingin membeli laptop gitu ya Membeli laptop second Maka teman-teman perlu mengecek dari kesehatan penyimpanan baterai laptopnya Bagaimana caranya Teman-teman bisa ikuti video berikut ini Jadi langsung saja teman-teman pergi ke menu search Oke Kemudian ketikan cmd atau comment prompt Nah ini teman-teman tinggal buka saja Oke muncul seperti ini Kemudian teman-teman langsung ketikan perintah Yaitu power Cfg Slash Yaitu baterai Nah seperti ini ya teman-teman Nah kemudian kalau sudah teman-teman tinggal enter Sesuaikan ya untuk perintahnya jangan sampai terlewat Satu huruf pun Oke kalau sudah kita enter Nah maka dia akan membuatkan informasi yang bentuknya itu HTML Teman-teman teman-teman nih Lokasinya ada di C User HP Kemudian ada Nama file yaitu Battery report Mari kita cek di Windows Explorer Kemudian ke sistem C Ke OSC Kemudian pilih user Pilih HP Nah disini teman-teman Nah ini Battery reportnya Tinggal teman-teman double klik Dia akan membuka melalui WA Klik OK Nah ini adalah informasi semua tentang baterai kita Ya mulai dari komputer name Kemudian ada instalasi baterainya Ya Kemudian Nah ini ada tentang recent usage Atau pemakaiannya teman-teman Ya Kemudian Nah ini juga ada Pemakaiannya Yang perlu diperhatikan adalah Di bagian ini teman-teman Ya Di bagian full charge capacity nya Dia masih Imbang dengan desain capacity Artinya ini masih normal ya teman-teman Ini masih Bagus untuk kesehatan baterainya Ya Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya bagikan Di tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Tuh teman-teman semua Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Jangan luking naik Sampai jumpa di pertemuan